Intro Inilah tukung jak takung atau peci dari pelepah pinang Buatan tangan Robi Yanko dan istrinya Romsanak, warga Pekong Pemujaya, Lampung Barat Terawal dari utahan dan langsung takto yang pangkrut akibat takdiri sakit nasib Robi mulai bangkit dengan beralih menguatkan peci dari pelepah pinang Pelepah pinang yang biasanya dibuang diubah menjadi barang yang menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi Proses pembuatannya pun cukup mudah Awalnya pelepah pinang dikupas terlebih dahulu untuk mengambil bagian dalamnya yang halus Tujuannya agar pelepah mudah dibentuk melingkar seperti pola pada peci Proses selanjutnya adalah pembuatan motif dengan bantuan alat cetak atau patrul Semuanya dikerjakan secara tradisional dengan alat-alat manual Untuk harganya sendiri, Robi membanderol dari harga Rp60.000 hingga Rp80.000 dengan omset hingga Rp10.000.000 per bulan Kalau dia motif ini natural ya, yang saya bilang tadi tidak ada begitu banyak kreasi Tapi kita ambil dari motif yang alami, ini untuk harga ECR-nya Rp60.000 Sampai yang termahat Kemudian yang motif twister dan lain-lain ini Rp70.000 Dan yang paling tinggi ya yang inovasi terakhir Karena ini ya ada kuningkan sendiri, kombinasi pembuatan pelopah pinang-punang ini Rp80.000 Nah ini yang paling tinggi Robi pun berharap usahanya dapat berkembang Sehingga ia bisa membuka peluang pekerjaan bagi anak-anak muda dan ibu rumah tangga di desanya Terima kasih telah menonton